Intro Welcome back my youtube friends Thank you for stopping by to my youtube channel Di video kali ini aku mau ke segmen HRD Atau Anus Review Dinner Nah di HRD kali ini Aku mau ngebahas tentang eye cream Yang dulu sempet viral Soalnya dia ada alat pijet Jadi dia bisa geter gitu guys Sebelum kita masuk ke HRD kali ini Pastiin kalian udah subscribe ke channel aku Dan nyalain notifikasi belnya Supaya kalian gak ketinggalan any of my videos And now masuk ke reviewnya Sama kayak di video sebelumnya Aku gak bisa nunjukin barangnya ke kalian Soalnya aku udah abis makanya Jadi udah aku kasih ke Bang Sampa Skincare Oke Jadi kalau misalnya aku mau nunjukin barang Aku langsung nunjukin foto aja disini ya Nanti ditambahin sama editor kita Oke I know it's late untuk Kalau ada geluduk tandanya lagi hujan ya Soalnya tadi pas siap-siap gak hujan Masih panas tiba-tiba hujan gitu I know it's late untuk nge-review ke kalian Tentang produk ini Soalnya it's so last year ya Produk ini udah viral Tapi gak apa-apa Aku mau nge-review aja Soalnya It's better late than Never Betul Nice Jadi aku mau review aja oke Untuk packaging dari eye cream skintific ini Dia itu dateng dengan box yang warnanya silver Berhologram gitu Jadi keliatan sangat-sangat-sangat mewah Dalam boxnya ini dia udah ada complete information Tentang produknya Udah ada cara pakenya Bahan-bahannya Bahan aktifnya Ini makin lama makin deres ya Takut gak kedengeran suaranya Gak apa-apa Gak apa-apa Tetap kedengeran kan Untuk main produknya ini Dia itu dateng dengan tube Yang berbahan plastik Tebal Warnanya silver Dan berhologram gitu Terus dia ada activation metal area Untuk megang Biar kalian nyaman pas pakenya Untuk aplikatornya Tadi aku udah bilang ya Dia ada alat pijut ya Jadi dia bisa geter Nah nama aplikatornya itu adalah Crystal Rolling Messenger Lift Tag Dan dia itu dari Jerman Untuk aplikatornya ini Dia dilengkapi 184 Guild Crystal Surface Dan si geterannya ini Bisa sampai 12 ribu per menit Dalam sudut 360 derajat Nah kalian pasti bertanya-tanya kan Kenapa si aplikatornya ini Bisa bergetar Dan fungsinya tuh apa sih Jadi aplikatornya ini Kenapa dia bisa bergetar Soalnya dia emang ada baterainya Tapi aku kurang tau Jenisnya apa Di situ dia Cara gantinya gimana gitu Soalnya aku pernah lihat Video di TikTok Itu tuh emang bisa diganti gitu Jadi kalau misalnya kalian nih Yang tau Bisa komen di komen box down below Di sepil ya Ini apa namanya Beli dimana Sama cara gantinya Soalnya siapa tau nih Penonton-penonton disini Ada yang mengalami hal yang sama Kalian bisa langsung komen Di komen box down below ya Makasih Nah untuk fungsi dari aplikatornya ini Itu sebenarnya ada tiga Yang pertama itu Untuk membantu penyerapan Membantu meningkatkan penyerapan Si produk ini Terus habis itu Yang kedua itu Untuk mengurangi garis halus Di kulit kalian Kulit mata kalian Terus sama yang terakhir Apalagi kalau bukan Mata panda Betul Ingredients yang bisa di highlight Dari produk ini Itu ada tiga Yaitu ada niacinamide Ada kafein Sama ada 3D peptides Untuk niacinamide Dia fungsinya untuk mencerahkan Kalian pasti juga udah tau Jadi kalau misalnya kalian ada Mata panda Bisa disamarkan dengan Niacinamide yang ada di produk ini Kalau kafeinnya Dia fungsinya untuk Mengurangi mata bengkak Sama perubahan warna Yang ada di mata kalian Soalnya dia punya Sifat antioksidan Untuk 3D peptides Fungsinya itu Dia untuk merangsang kolagen Selain itu 3D peptides juga berfungsi Untuk mengurangi Kontraksi mikro otot kalian Yang terjadi secara bersamaan Jadi dia efektif Untuk mengurangi Garis halus Dan dia juga mencegah kerutan Secara efektif Tekstur dari produk ini Itu krim kayak lotion Warnanya putih Dan dia ada aroma Wangi mawarnya gitu Tapi karena kita Aplikasiinnya di mata ya Jadi dia gak kecium Kalau misalnya dia Di aplikasi Kayak hidung baru Kecium Krimnya ini Dia mudah banget Buat nyirep ke kulit Apalagi dia ada Aplikatornya kan Aplikatornya ini Ada tingling sensation gitu Geter-geter di mata Terus Dia juga dingin Soalnya dia kan pake stainless Apalagi Kalau kalian masukin Ke kulkas Itu tambah dingin Kayak kalian Kedingin kedinginan sih Matanya kayak Kaget gitu Pasti kalau dimasukin Ke kulkas Setelah aku pake produk ini Dia itu enak Soalnya Dia tuh dingin Terus abis itu Di mata tuh relax gitu loh Apalagi kalau misalnya Kalian habis begadang Capek Pakai itu Langsung kayak relax gitu Matanya Nah Dia juga cepet nyerepnya Dia gak berat-berat banget Di mata Dan dia gak ada efek peeling Kayak beberapa Eye cream lainnya Kalau misalnya kalian mau coba produk ini Kalian bisa langsung Cek official store-nya Si Skintific Biar produknya asli Untuk harganya itu sekitar Rp170.000 Kalau misalnya ada diskon Bagus Kalau enggak ya Segitu harganya Sama ongkirnya Belum termasuk ya guys ya Segitu aja review aku Tentang eye cream dari Skintific ini Kalau misalnya kalian suka Sama video ini Please like video ini Dan kalau misalnya kalian Udah pernah nyobain produk ini Kalian bisa Comment pendapat kalian Di comment box down below Aku mau tau pendapat kalian Tentang produk ini Segitu dulu video dari aku Have a great day everyone Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Terima kasih telah menonton!